Intro Polda Metro Jaya melalui Satnarkoba Polres Jakarta Timur kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja asal Aceh seberat 336 kg Barang haram ini diselundupkan dengan cara pengiriman melalui kargo yang disamarkan di dalam 6 koli sofa Kapolda Metro Jaya Irjen Polnana Sujana mengatakan petugas telah melakukan pengecekan terhadap barang haram tersebut dan berhasil mendapatkan informasi penerima dengan inisial J Petugas masih melakukan pengejaran terhadap J yang menjadi DPO dalam kasus ini Dari pengungkapan ini pihak kepolisian berhasil menyelamatkan seribu lebih jiwa generasi muda dari penyalahgunaan narkotika Kemudian kami cek langsung ke alamat Alamat yang bersangkutan Yaitu di jalan SFN Ciladak Barat Jakarta Selatan Ini alamat penerima atas nama J Tetapi setelah kita lakukan selidiki alamat tersebut bahwa alamat tersebut ternyata fiktif Kami memang terus melakukan upaya-upaya penyelidikan terhadap Saudara J Tetapi kemudian handphone pun mati Handphone dimatikan dan yang bersangkutan juga sampai satu bulan terakhir Sampai kemarin yang bersangkutan tidak juga mengambil barang tersebut Makanya kemudian kami rilis juga Tetapi dalam hal ini kami akan terus melakukan upaya-upaya lidik ataupun pengacakan terhadap yang bersangkutan baik yang penerima maupun yang pengirim Dari Jakarta Aulia dan Iqbal Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih